Dalam tradisi mudik lebaran menjadi setidaknya rangkaian peristiwa yang terus berulang. Harga tiket naik dan diikuti dengan keluhan konsumen pengguna transportasi. Armada bus di Terminal Mandalika misalnya, menaikkan harga tiket angkutan seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk mudik lebaran. Untuk diketahui, tiket bus pada hari normal harganya Rp200.000 sampai Rp250.000. Namun ketika musim mudik tiba, harga tiket terus merangkak naik antara Rp300.000 sampai Rp350.000. Namun bagi pengusaha transportasi, kenaikan harga tiket tersebut sudah lumrah terjadi setiap musim lebaran. Ya memang ada harga kenaikan tiket mulai dari tanggal 13 ini. Kan memangnya 50 persen. Kan dari kita harga biasanya kan Rp250.000 seperti desa ya yang ada yang lekres gitu loh. Ya beda harga. Ya yang biasa beda harga. Ya setiap perusahaan. Batasnya sudah itu. Memang kan harga organda kalau sehari-harinya itu Rp250.000 tiket itu harga organda. Berhubung kita itu namanya antara perusahaan, meskipun kan kita berusaha yang ada kesejahtera, ada yang ada. Memang harga organda dipatuh Rp250 di hari-hari yang terbuka. Dampak kenaikan harga tiket tersebut sangat dirasakan para pemudi. Namun demi mengobati kerinduan kepada keluarga, mereka harus tetap membeli tiket tersebut meskipun dirasa cukup mahal. Karena harga kenaikan tiket itu lumayan kerasa. Dan biasanya beli tiket paling 2 setengah sekarang naik jadi Rp300.000. Berurut saya sih kalau untuk-untuk saat-saat ini kenaikan harga tiket itu ya wajar-wajar aja. Soalnya lagi suasana budi ke lebaran jadi fine-fine aja. Menurut saya kalau harga tiket itu. Menjek tali mungkin karena udah lama gak pulang juga. Jadi semakin hari itu perutuhannya drastis gitu. Misalnya dari yang Rp280.000 tiba-tiba bisa jadi Rp350.000, Rp330.000 gitu. Mungkin itu tidak terlalu banyak. Tapi mungkin untuk sekelas anak-anak atau sekelas pelajar itu mahal. Sekarang harganya udah tergantung mobil. Gantung misnya ada yang Rp330.000, ada yang Rp320.000, ada yang Rp300.000. Kalau yang mbak sendiri berapa? Standardnya Rp330.000. Biasanya beli berapa? Udah lama sih, udah pulang. Terakhir itu satu tahun kemarin dan itu harganya masih Rp220.000. Sub indo by broth3rmax